Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyesalkan keputusan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menambah utang negara hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk membeli alutsista di tengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi situasi sulit. Hasto menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depannya dengan melambungnya harga bahan pokok yang tinggi dan membuat ekonomi rakyat menjadi sulit. Pembelian alutsista hingga menambah beban utang negara dirasakan sebagai hal yang tak bermanfaat. Sementara perang yang dihadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Apakah pembelian alutsista dengan harga yang fantastis itu bisa menjaga kedaulatan negara kepulauan yang luas ini? Atau anggaran tersebut digunakan untuk memerangi kemiskinan yang sedang difokuskan pemerintah saat ini? Tim TV One mengabarkan. Dimana disadari bahwa Indonesia memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pandemi belum sepenuhnya diatasi khususnya terkait dengan persoalan ekonomi rakyat, kenaikan harga kebutuhan rakyat, biaya hidup yang semakin tinggi. Tapi di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jadi lagi kondisi ekonomi seperti saat ini, masyarakat kita juga lagi merasakan harga kebutuhan pokok naik, kok malah pilihannya menambah utang, tapi utangnya ini buat alutsista, sampai 300 triliun rupiah. Itu yang disinggung langsung ya. Terpantau terakhir kan harga cabai itu kalau nggak salah juga meningkat ya. Jadi masyarakat ini agak... Ini ketahuan Bapak-bapak nih, nggak tahu harga cabai berapa nih. Saya memantau, saya memantau juga gitu. Jadi kita agak kurang pedes makanan kita. Tapi baca berita kok jadi pedes lagi nih. Nah ini lah emang jika ini banget ya kan. Oke, kita juga sudah kehadiran beberapa narasumber di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi, Assalamualaikum Bang. Sehat ya Bang ya. Kemudian juga Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya kurang pedes kalau nggak ada Bang Daniel. Ada Bang Daniel Anzarsimah Juntak, Juru Bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati, Bang Fadil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung deh ke Bang Daniel. Ini langsung disindir nih oleh Sekjen PDIP. Kok masyarakat lagi susah? Malah nambah utang? Utangnya... Buat beli senjata lagi kan? Senjata lagi. Sense-nya di mana sih? Mbak Rati, Bang Mas Fadil. Pertama saya harus bahas dulu terkait dengan kalimat Mas Hasto. Kalimat Mas Hasto itu pertama bagi saya bernuansa agak membodohi masyarakat. Kenapa begitu? Pertama beliau mengatakan bahwasannya kami mendengar dari Bu Sri Mulyani bahwasannya ada penambahan hutang dari Pak Prabowo. Kementerian Pertahanan Pak Prabowo memutuskan untuk menambah hutang. Itu dulu yang saya harus klarifikasi. Ini statement politik yang cenderung membodohi. Kenapa begitu? Pertama, dari sisi penganggaran negara harus dipahami bahwasannya yang namanya penganggaran kita, APBN kita, itu prinsipnya adalah basis APBN kinerja. Artinya apa? Setiap kementerian itu membuat program kinerja yang akan mereka lakukan. Daftar kebutuhan yang akan dilakukan oleh kementerian misalnya setiap tahun dan sebagainya. Nah dalam konteks Pak Prabowo, dalam konteks kementerian pertahanan, kita punya Renstra misalnya 2020 sampai dengan 2024. Dan itu diajukan ke Bapak Nas dan Kementerian Keuangan. Itu dibahas oleh Kementerian Keuangan, dibahas bersama dengan Bapak Nas. Apakah proposal dari Kementerian Pertahanan ini bisa dialokasikan anggarannya. Nah oleh Kementerian Keuangan, Bapak Nas dan Kementerian Pertahanan misalnya dalam hal ini, itu dibahas bersama-sama. Nah kalau kemudian program ini tidak sesuai misalnya karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Itu bisa dianulir dan sebagainya. Nah jadi keputusan dialokasikannya belanja misalnya untuk ABC itu ada di Kementerian Keuangan, Bapak Nas dan Kementerian Pertahanan bersamaan. Nah kalau Kementerian Keuangan, Bapak Nas tidak sepakat itu dianulir. Itu pertama. Jadi itu bukan keputusan Pak Prabowo. Nah kemudian kedua, baru dipikirkan dari mana sumber keuangannya untuk membeli atau untuk program ini. Nah itulah kemudian oleh Menteri Keuangan diputuskan sumber keuangannya itu dari pendanaan pembiayaan dalam negeri misalnya atau dari pembiayaan luar negeri. Jadi itu pertama yang harus diklarifikasi. Yang dilakukan Pak Hasto itu terang pembodohan publik. Jadi berusaha menembak ke Pak Prabowo dan itu keliru. Kemudian yang kedua, yang kedua yang harus dipahami itu juga sudah dijelaskan bahkan oleh Kementerian Keuangan. Bahwasannya kondisi geopolitik dan geostrategis kita itu sedang tidak baik-baik saja. Untuk menghadapi itu, maka dibutuhkan penguatan terhadap TNI. Dibutuhkan penguatan terhadap pertahanan kita melalui alpahan kami kita, melalui alutsista kita. Itu yang sedang dilakukan untuk memastikan bahwasannya kita tidak mendapatkan ancaman serius ketika dinamika geopolitik dan geostrategis itu terjadi. Kenapa? Karena dampaknya itu bisa sangat buruk dan ekonomi kita itu bisa jatuh luar biasa apabila kita tidak bersiap. Kita tidak berjaga-jaga. Cera-cera begitu. Baik. Oke, baik. Bang Jiko, penjelasan sudah cukup komprehensif sih. Tapi kenapa... Panjang. Tapi komprehensif itu bisa diperdebatkan. Justru malah memenggal gitu loh. Kalau yang kita tangkap kan memenggal. Hanya di bagian yang tertentu saja. Tidak melihatnya itu. Ini kan duduk bersama antara Bapak Penas, Kemenkeus, bagaimana penjelasannya ini? Daniel Anzar semangat. Saya rasa agak salah apa yang disampaikan oleh Pak Daniel bahwa Pak Hasto ini ingin membodohi masyarakat atau pembodohan masyarakat ketika dia mengatakan soal apa yang dia kutip dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Karena itu yang semua disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Dia menyatakan bahwa memang hutang alutsista naik menjadi sekian triliun gitu. 386 triliun. Jadi naiknya kalau nggak salah 25 miliar dolar. Hutangnya naik. Nah ini yang disampaikan Ansih oleh Bu Sri Mulyani dan ada di beberapa media. Jadi kan Pak Hasto ini kan... Utang untuk persenjataan. Persenjataan. Persenjataan alutsista. Nah ini satu. Yang kedua adalah kita bicara alasan-alasan dari Kemenhan. Selalu dikatakan ada ancaman keamanan dan geopolitik. Nah apa? Masyarakat apakah nggak boleh tahu secara detail ancaman itu seperti apa? Karena kita masyarakat awam nih ya umumnya. Dan bahkan yang bukan awam pun juga melihat Indonesia terlalu jauh untuk terancam dalam hal-hal seperti itu. Tapi justru ancaman yang paling berat ini untuk kita adalah kemiskinan, kebodohan, harga kebutuhan pokok yang naik. Ya kurangnya beasiswa luar negeri untuk anak-anak kita. Bayangin LPDP itu cuma ngirim 5 ribuan mahasiswa ke luar negeri. Malaysia yang penduduknya hanya 30 sekian juta mengirim 10 ribu per tahun. Ya kan? Bung Karno tahun 60-an udah ngirim hampir 100 ribu mahasiswa ke luar negeri. Nah ini yang menjadi ancaman kita. Prioritas kita kemana? Keamanan negara yang tadi dikatakan. Saya rasa itu juga menjadi prioritas tentunya. Tapi seperti ini pertanyaannya adalah... Desensinya ya tinggal kan? Sampaikan secara detail dong. Ancaman keamanannya di mana? Siapa yang mengancam kita? Ya kan? Situasi geopolitik yang mana yang bisa berdampak kepada kita? Nah sehingga kita memerlukan begitu banyak senjata. Dan kita tahu kok ini sudah rahasia umum bahwa belanja alutsista itu rawan markup yang tinggi. Karena ini bukan barang-barang yang bisa kita lihat harganya di Google. Bahkan yang kita bisa lihat harganya di Google aja seperti helikopter maupun pesawat. Kebetulan saya juga cukup dekat dengan urusan alutsista ini. Pernah berkecimpung di situ. Itu berani di markup. Tapi katanya nanti kan ada evaluasi. Kalau memang tidak disetujui sama Kementerian Keuangan ya nggak akan ada nantinya. Dan juga DPR ya. Nah justru makanya ada acara-acara seperti ini. Saya diberi kesempatan untuk berbicara, untuk membuka mata masyarakat. Dan masyarakat juga bisa mengkritisi. Yang mudah-mudahan tidak disetujui. Nah satu hal lagi Pak Prabowo ini kan sebagai calon presiden. Yang mempunyai program-program yang begitu optimis ya kan. Ambisius seperti makan gratis dan lain-lain. Ini memerlukan dana yang besar. Kalau dia berpikir dia akan menang. Seharusnya dia akan mengirit-ngirit anggaran kan gitu ya. Untuk program-program dia. 386 triliun alfista. 400 triliun untuk pakan siang dan siang. Terus belum yang lain-lain lagi. Ini kan nggak masuk akal. Bang Ciko mau perbolanya kayaknya kesebelahnya. Ya justru ini tugasnya beliau kan. Kalau nggak saya cuma sama Daniel. Oke oke oke. Disakan berikutnya Pak Tohid ya. Biar durasi kita siapkan cukup panjang nih buat Anda. Saat lagi kami akan kembali.